Kita dengarkan ya pembahasan materi satu, jadi biasanya kelompok satu itu merupakan contoh buat kelompok yang lainnya. Kalau kelompok satu itu wajar, kalau masih grogi, tapi mudah-mudahan ini ke depan, kelompok dua dan seterusnya itu bisa mengambil pelajaran. Sebelum saya lupa, jadi setiap selesai diskusi, tolong dicatat oleh moderator, nama-nama penanya, namanya aja. Kalau pertanyaannya kan saya sudah menyimak, cuma saya biar hafal gitu ya namanya. Kamu catat namanya, terus kamu upload di kolom kamu upload makalah tadi. Yang lain tolong di-mute dulu ya, biar nggak flashback suara saya. Jadi sudah bisa dipahami ya, semua moderator, mulai dari kelompok satu dan kelompok berikutnya, khawatir saya nanti lupa, setiap penanya itu ditulis aja namanya, terus kamu posting di kolom makalah yang kalian upload tadi, jangan di postingan absen. Jadi kalau saya posting absen itu khusus untuk daftar hadir. Tapi kalau nama-nama penanya, makalah itu di kolom pemakalah sendiri, bikin sendiri. Terus yang selanjutnya saya ingin menambahkan, menambahkan materi yang tadi, kalau yang sudah dibahas tidak akan saya jelaskan lagi biar efektivitas waktu kita ya. Nah selanjutnya kita hari ini kan bahas tentang konsep ruang lingkup, apa tadi, manfaat mempelajari sejarah gitu ya. Sebetulnya di Google Classroom saya juga sudah mengupload video, saya coba bikin konten YouTube, baru nyoba gitu, tentang tema hari ini. Baiklah, tapi saya juga akan menambahkan selain yang sudah saya upload di YouTube tersebut. Jadi kalau kita hari ini belajar tentang sejarah, tadi sudah dibahas gitu ya, pengertian sejarah, asal katanya, nah itu tidak akan saya bahas lagi. Kemudian tentang ruang lingkup sejarah gitu ya. Nah sebenarnya ruang lingkup sejarah itu setidaknya oleh sejarawan itu dibagi menjadi empat. Yang pertama misalnya sejarah itu sebagai ilmu, kemudian sejarah sebagai kisah, ada juga sejarah sebagai seni gitu ya. Nah kalau sejarah sebagai peristiwa, itu kaitannya misalnya ada peristiwa kemerdekaan Indonesia, kemudian sejarah berdirinya PBB, atau misalnya peristiwa Sumpah Pemuda gitu ya, nah itu adalah sejarah sebagai sebuah peristiwa gitu ya. Nah kemudian sejarah sebagai peristiwa ini dia punya beberapa karakteristik, misalnya dia tidak akan berubah, kemudian namanya peristiwa ya, peristiwa itu sudah terjadi gitu ya, dan dia tidak akan berubah. Itu menjadi bagian dari suatu sejarah. Nah kemudian terjadinya hanya sekali, selanjutnya dia juga mempunyai pengaruh gitu ya, akibat peristiwa tersebut punya pengaruh gitu. Misalnya sejarah atau peristiwa kemerdekaan Indonesia, nah pengaruhnya adalah ya kita menikmati kemerdekaan gitu ya, kita sudah lepas dari penjajahan gitu. Terus misalnya sejarah tentang peristiwa emansipasi Kartini gitu kan, setelah itu kan kita pengaruhnya ya kita bisa menikmati untuk perempuan, bisa punya akses pendidikan, bisa beraktivitas di ruang publik, dan lain sebagainya. Nanti kalau suara saya hilang-hilang tolong dikasih tahu ya. Terus, yang kedua sejarah itu sebagai ilmu gitu ya, jadi ilmu itu kan kita punya banyak yang sudah kita pelajari ya, nah diantaranya salah satu ilmu yang paling penting adalah ilmu sejarah gitu, coba kalian cermati. Di semua jenjang pendidikan di Indonesia ya, terutama saya memberi contoh Indonesia, itu ilmu sejarah itu kan dipelajari dari SD, bahkan dari TPA ya, misalnya sejarah Nabi Muhammad, untuk meneladani keteladanan Nabi gitu kan, itu diajarkan sejak di TPA kan, kemudian kalau di SD, SMP, SMA, bahkan sampai kalian kuliah, kalau kalian kan kuliahnya baru S1 ya, saya sudah kuliahnya sudah tiga kali, S1, S2, S3, itu semua mempelajari sejarah. Jadi dari awal kita semua jenjang pendidikan itu ada ilmu sejarah gitu ya, jadi sejarah sebagai ilmu. Nah sejarah sebagai ilmu ini dia, fungsinya itu membahas kebenaran ya dari sejarah itu sendiri, secara objektif gitu, jadi misalnya ya, kalau kita mempelajari satu sejarah, maka kita tidak boleh hanya dari satu sumber gitu ya, karena kalau dari sumber, itu ada subjektivitas di sejarawan gitu ya, namanya manusia itu kan pasti ada subjektivitas, ada like and dislike gitu kan, belum lagi ada pengaruh, kekuasaan gitu ya, di mana pemerintah yang berkuasa, pasti dia kan punya kecenderungan, atau punya kepentingan gitu ya, misalnya nih, contoh subjektivitas itu ya, kalau cerita tentang G30 SPKI, pada masa versi pemerintah order baru, itu kan ada yang ditokohkan, ada yang dijadikan pahlawan gitu, tapi ketika misalnya era itu sudah berakhir, sudah tumbang, beralih kepada penguasa baru, si tokoh pahlawan itu versi penguasa yang baru kan bukan lagi sebagai pahlawan gitu kan, bisa saja terbalik gitu ya, jadi tergantung pemerintah saat itu gitu. Nah kemudian sejarah itu pengetahuan masa lampau gitu ya, jadi kita mempelajari peristiwa yang terjadi masa lampau, disusun secara sistematis, kronologis gitu ya, kemudian dengan metode kajian yang ilmiah gitu ya, sehingga sejarah itu adalah ilmu yang menjadi sarana untuk pendidikan, karena bisa menambah wawasan pengetahuan. Nah sejarah sebagai ilmu, ciri-cirinya itu bersifat empiris, memiliki objek, terus ada teorinya, punya metodenya, kemudian generalisasinya itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Jadi sejarah itu ada penelitiannya gitu ya, tidak hanya kolah wakilah gitu ya, kolah wakilah itu kata orang gitu ya, tetapi diteliti kebenarannya. Nah contoh dari ruang lingkup sejarah sebagai ilmu adalah penelitian yang meneliti peristiwa sejarah. Bagaimana cara kita menelitinya? Bisa dari fosil, fosil itu kan yang sudah tertimbun ribuan tahun gitu loh. Contoh bagaimana kita bisa membayangkan zaman dahulu kala itu ada dinosaurus gitu ya, padahal sekarang ini kan sudah tidak ada hewan dinosaurus gitu ya. Nah penelitian tentang fosil digali gitu ya, dengan alat misalnya detektor gitu ya, yang bisa merekam di kedalaman tertentu gitu ya, sehingga diketahui ada fosil, atau kadang-kadang secara tidak sengaja ditemukan, misalnya petani yang mau buka lahan gitu kan, terus dia lagi mencangkul, tiba-tiba saja dia menemukan fosil, bisa menemukan, kadang menemukan candi, kadang menemukan misalnya, kalau kalian lihat di berita-berita itu ya, petani-petani di Jawa terutama, karena dulu kan pusat kerajaan-kerajaan itu kan banyaknya di Pulau Jawa itu ya, misalnya dia nggak sengaja tuh, lagi nyangkul, lagi mau buka sawah gitu ya, terus nggak sengaja, cangkulnya itu ngegetok batu gitu ya, pas digali ternyata bisa jadi candi, jadi candinya itu sudah tertutup tanah, atau bahkan pernah juga saya lihat ada yang di Sumatera Selatan, jadi di sungainya itu dia menemukan beberapa macam perhiasan zaman kerajaan dulu, berupa emas dan lain sebagainya, karena dia aliran sungai gitu ya, terkikis ya, yang di pinggiran sungai itu terkikis, akhirnya terbawa aliran sungai, nah itu diantaranya penelitian-penelitian itu, nah kemudian misalnya bisa juga dari prasasti, prasasti itu yang tulisan-tulisan di batu, kemudian ada juga situs-situs kuno, kemudian misalnya ada candi, ada makam, di makam itu kan biasanya ada nisan ya, biasanya di nisan itu kan tertulis setelah meninggal dunia, si A lahir tahun sekian, wafat tahun sekian gitu, nah dari tahun itu kadang-kadang bisa dicocokkan dengan bukti sejarah lain, misalnya dengan prasasti, di prasasti itu kan sekarang juga suka ada prasasti ya di zaman modern ini, kalau kalian lihat di mesjid-mesjid, atau misalnya di gedung-gedung itu kan ada lempengan batu granit itu biasanya, misalnya mesjid Fatullah diresmikan oleh Presiden RI, blablabla, tahun sekian, tanggal sekian gitu, nah itu juga nanti bisa dicocokkan, jadi tahun di prasasti, kemudian misalnya tahun di makam nisan itu, nah itu dicocokkan, apakah dia sejaman, nah pada tahun itu nanti kan ada pembabakan penelitian sejarah lainnya gitu ya, tahun sekian itu periodenya kerajaan siapa, rajanya siapa gitu ya, nanti baru dicocokkan menjadi satu penelitian sejarah, dan bisa jadi cerita sejarah yang komprehensif gitu, nah kemudian misalnya dari situs-situs kuno juga ya, dari candi-candi gitu, nah kadang-kadang di candi-candi itu juga kan ada relief-relief gitu ya, kalau kalian pernah ke beberapa candi, contoh misalnya yang candi besar itu di Waru Budur, itu kan dia ada relief-reliefnya, nah relief itu biasanya menggambarkan satu peristiwa tertentu pada masa itu, bisa tentang kepercayaannya, bisa tentang aktivitas kesehariannya gitu kan, nah itu juga jadi satu bukti sejarah, dan banyak bukti ilmiah lainnya ya, itu yang berbentuk bangunan, yang bentuk tulisan juga ada, nah sejarah yang ketiga adalah sejarah sebagai kisah, kisah itu cerita ya, nah biasanya sejarah sebagai kisah itu berkaitan dengan penulisan peristiwa seseorang, yang mana ide dari tulisan itu diambil dari sejarah gitu ya, sejarah itu sebagai rangkaian cerita, bisa berupa narasi, narasinya ini disusun berdasarkan ingatan dan taksiran manusia, nah kisah sejarah ini bisa disajikan secara lisan maupun tertulis gitu, kalau sejarah secara lisan itu biasanya disampaikan pada ceramah-ceramah dan pidato, contoh kalau Ustadz-Ustadz ya, biasanya ada yang menceritakan tentang kisah peperangan pada masa Nabi, atau misalnya teladan para Nabi terdahulu, teladan para sahabat gitu ya, dan kisah itu diceritakan secara lisan, tetapi beliau juga mencari sumbernya misalnya dari Al-Quran, kan di Al-Quran juga banyak kisah sejarah gitu ya, tentang umat-umat terdahulu, itu ditulis juga di dalam Al-Quran, dan dijadikan bahan sebagai refleksi diri gitu, biar apa yang bagus, apa yang baik itu untuk menjadi contoh bagi umat yang sekarang, apa yang tidak bagus, peristiwa-peristiwa kemungkaran, kekafiran, itu menjadi contoh juga bahwa ada hukumannya gitu ya, sehingga menjadi ibrah bagi kita untuk tidak melakukan hal tersebut gitu. Nah kemudian, kisah-kisah secara lisan ini, ada juga yang ditulis gitu ya, kemudian disampaikan dalam bentuk cerita pendek gitu ya, misalnya di jurnal, di majalah, di buku gitu ya, bahkan kadang-kadang kalau sekarang ini, cerita-cerita sejarah itu sudah mulai dikemas dalam bentuk yang menarik, misalnya dalam bentuk film, dalam bentuk sinetron, dalam bentuk komik, dalam bentuk novel, dan lain sebagainya, tetapi biasanya sejarahnya itu hanya sebagai latar aja gitu ya, sebagai background cerita, cerita, narasinya itu sudah mulai disesuaikan dengan kebutuhan pangsa pasar gitu ya, kan orang-orang itu kan suka yang romantik gitu ya, yang pokoknya yang disesuaikan dengan pangsa pasar, tetapi ada sedikit latar ceritanya. Nah misalnya sejarah sebagai kisah, kalau yang sudah dibentuk film ya, atau sinetron, kalian ada yang pernah nonton itu nggak, film abad kejayaan, film Turki? Masih menyimak? Enggak, bu. Oh enggak. Enggak. Terus kalau yang sinetron-sinetron, ini cuma saya mau review aja, misalnya kalau film abad kejayaan itu, background itu tentang kejayaan Turki Usmani, jadi masa kerajaan Turki Usmani. Jadi kerajaan Islam itu yang terakhir, yang paling besar itu ada tiga. Kerajaan Turki Usmani ada di Turki, Kerajaan Mughal. Mughal ini ada di India. Nah kalau kerajaan Mughal itu latarnya ada di film Jodha Akbar. Ada yang suka film India nggak? Kemarin ditayang ulang, tapi udah selesai beberapa bulan kemarin itu. Nah itu sebetulnya film beberapa tahun yang lalu, terus diputar ulang. Itu Jodha Akbar, film India. Background ceritanya itu tentang, yaitu kejayaan bangsa Mughal gitu ya, kerajaan Mughal di India, kerajaan Islam terbesar waktu itu. Kemudian ada yang Turki Safawi di Persia. Safawi di Persia, jadi ada tiga kerajaan besar. Terus ada beberapa film kolosal juga ya. Di bioskop-bioskop itu kadang dulu, dulu suka ada film-film kolosal. Saya lupa judul-judulnya itu misalnya Troy, apa namanya, 300 gitu ya, tentang film-film kolosal. Jadi sebetulnya kalau kita nonton-nonton film berlatar sejarah itu, sekedar membuka wawasan kita, kan kita kalau sekarang ini kan taunya, peperangan era modern itu kan banyak ya, lebih modern, jadi nggak mesti face to face gitu ya, kalau era modern ini, yang paling puno aja itu tembak-tembakan. Tapi kalau yang canggih sekarang kan bisa pakai rudal ya, jadi nggak usah berhadap-hadapan, dia bisa dari negara Indonesia, mau nyerang negara yang jauhnya ribuan kilometer, beda benua itu bisa pakai rudal, kemudian bisa pakai senjata biologis gitu ya, dan lain sebagainya. Nah kalau zaman dulu, makanya kalau di film-film itu saya suka film-film kolosal yang berlatar sejarah itu, kita bisa membayangkan gitu loh, nuansa atau suasana masa lampau itu, kalau peperangan zaman dulu itu kan, misalnya dia pakai ketapel, ketapel raksasa, terus ada bola api, dilemparkan, itu bisa menghancurkan benteng musuh. Terus misalnya kalau mau menyerang musuh, dia bisa lewat laut, atau bisa lewat, kalau lewat darat misalnya dibikin formasi, seolah-olah si musuh itu merasa menang, ternyata dia sudah dikepung dengan formasi tertentu. Terus ada juga yang pakai formasi parit, jadi dia bangun parit, kalau dari jauh nggak kelihatan, begitu musuhnya mendekat, tahu-tahu keluar prajuritnya dengan tombak, dan musuhnya kalah, dan lain sebagainya ya, kisah-kisah kayak gitu. Terus di Youtube juga banyak, kisah-kisah tentang Nabi gitu ya, nah itu sejarah sebagai kisah, dan itu menarik ya, untuk sebagian besar anak-anak perempuan, nggak tahu nih kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan kan saya juga pengalaman gitu, kalau dulu itu kan, masa kecil kita itu sukanya itu, dengan cerita prinses gitu ya, bahkan sekarang kan di, di film-film kartun itu kan, tentang prinses, terutama Walt Disney itu kan, menampilkan film-film prinses gitu ya, nah itu sebetulnya, ngambil dari latar kisah sejarah gitu ya, cuma dikemas dengan, lebih modern, lebih menarik gitu kan, nah sebetulnya itu, ya sebagai kisah gitu, jadi kalau, kalau kita suka sejarah gitu ya, kadang-kadang, menampilkan sejarah, sebagai kisah itu menarik gitu ya, ya seperti film-film itu gitu, tentang ada putri, ada pangerannya, kemudian ada perebutan kekuasaan, ada, pokoknya intrik-intriknya itu, kalau disajikan menarik itu, bagus sekali gitu ya, misalnya kalian nanti jadi guru, jadi guru sejarah, tadi kan ada pertanyaannya ya, ada yang bertanya, bagaimana menyajikan pelajaran sejarah, biar menarik, nah itu diantaranya bercerita, seperti mendongeng, tapi kisah nyata gitu, atau sekarang medianya banyak, bisa pakai, apa, kalau kalian bisa aplikasi, di internet, terus kalian bikin, seperti kartun gitu kan, atau bermain peran, bermain peran itu, misalnya siswa dibagi, contoh dalam peristiwa, ketika Nabi Muhammad, mau meletakkan batu, batu, apa, Hajar Aswad, itu kan dia, mengundang beberapa perwakilan, dari suku-suku, suku-suku di Arab, itu untuk memegang ujung-ujung kain gitu kan, terus batunya ditaruh di tengah kain, kemudian dibawa, untuk ditempatkan di, tempat Hajar Aswad itu, nah itu bermain peran, jadi misalnya, ditunjuk siswa A, B, C, D gitu ya, untuk memegang masing-masing, ujung kain sebagai perwakilan, suku-suku di Arab gitu kan, kemudian, ya gitu, kira-kira ya, jadi bermain peran gitu, sebagai, apa, kalau zaman dulu namanya itu sandiwara gitu, bersandiwara, apa, kayak main teater lah gitu, nah itu juga menarik gitu ya, jadi sejarah itu tidak menonton gitu, kadang kalau, karena kan tidak semua guru bisa menyampaikan dengan, tipe guru kan macam-macam ya, ada yang ilmunya bagus, pendidikannya tinggi gitu ya, tetapi dia, pintar untuk dirinya sendiri, agak kurang bisa untuk menyampaikan, bisa diterima dengan baik oleh siswa, tapi ada yang, biasa saja keilmuannya, tapi ketika dia bercerita sejarah, dia sangat menarik, sangat bagus, siswanya antusias, dan lain sebagainya, nah guru harus bisa, mengimprovisasi gitu ya, apalagi sekarang eranya era digital gitu, semua serba internet, dan di internet juga sudah banyak, misalnya dengan menayangkan YouTube, kalian tinggal browsing di YouTube, misalnya kalian sedang menampilkan, sejarah, Nabi Muhammad gitu, banyak sekali tuh, film-film di YouTube gitu ya, nah itu bisa diputar, jadi nonton bersama dengan siswa, setelah nonton bersama, nanti siswa diminta untuk ngomentarin, atau misalnya dibuat pertanyaan gitu ya, kan siswa itu macam-macam ya, tipenya ada yang dia bisa audionya, belajarnya itu lebih cepat mencerna dengan audionya, ada yang visualnya, ada yang dua-duanya, nah jadi gurunya yang harus lebih improvisasi. Kemudian tadi, sejarah sebagai kisah ya, jadi, nah misalnya, macam-macam tadi ya, udah saya sebutkan tadi, selanjutnya, sejarah sebagai seni, nah sejarah itu, sebagai seni ya, misalnya kalian kalau mau lihat seni-seni, yang merupakan peninggalan sejarah, dari aksitektur, kalau di Indonesia banyak contohnya, karena Indonesia ini, sangat kaya ya, budayanya sangat kaya, kemudian waktu itu kan, kerajaan-kerajaan kita kan banyak sekali gitu ya, sehingga peninggalannya itu masih bisa dilihat dari, arsitektur ya, itu seni bangunan, misalnya dari candi-candi gitu kan, dari masjid sampai sekarang, masjid-masjid itu berdiri dengan megah, contoh di Demak, ada masjid Demak, kemudian di Kudus, di Kudus itu sangat menarik ya, ada yang dari Kudus nggak nih, atau dari Jawa, yang sudah pernah lihat, masjid-masjid, peninggalan sejarah, ada? Masih menyimak? Jadi contohnya, kalau seni arsitektur itu tadi, ada masjid di Demak, ada masjid di Kudus, di Sumatera juga ada, ada masjid di Aceh, ada di Medan gitu ya, dan lain sebagainya, barangkali tempat kalian juga ada gitu ya, peninggalan-peninggalan sejarah yang berupa seni, selain itu ada juga seni ini ya, ada pertunjukan, ada seni pewayangan, itu kan sampai sekarang masih ya, bahkan sebelum Islam datang ke Indonesia, kan seni wayang itu sudah ada, tetapi dengan adanya Wali Songo, yang tadinya kisah-kisah pewayangan itu, misalnya kisah-kisah tentang Mahabharata, tentang Hindu gitu ya, tentang Buddha, sesuai agama di setempat gitu ya, tetapi ketika Wali Songo datang, kisah-kisahnya itu berubah, diadopsi dengan kisah-kisah keislaman gitu, nah sampai sekarang kan pewayangan masih ada, kemudian seni tari juga ada ya, seni tari, kemudian puisi atau pantun gitu, seni sastra, dan lain sebagainya, jadi sejarah sebagai seni, dia selain dia diceritakan, tetapi dia punya unsur seninya juga gitu, punya unsur seninya, baik itu dalam tulisannya, daya bahasanya gitu ya, kemudian, kalau sejarah sebagai seni ini, misalnya ada di relief ya, ada di relief-relief, ada di patung-patung di kuil gitu kan, ada seni pahat di candi gitu ya, nah ini kan di Indonesia ini, terutama di Bali ini kan menjadi ikon pariwisata ya, banyak turis-turis asing yang sangat tertarik gitu, dengan seni di Indonesia, patung-patungnya, kemudian seni pahatnya ya, seni pahat di candi, bahkan, kalau kalian nonton, kalian suka nonton film Turki nggak sih? Yang lagi tayang tuh di, ini karena lagi pandemi, jadi saya jadi, karena banyak di rumah, jadi kadang-kadang melihat, saya kalau ngelihat film, itu biasanya ngelihat backgroundnya juga, contoh kalau di film Turki sekarang tuh, kalau kalian lihat furniturnya, baik itu lemarinya, sofanya, terus meja makannya, dan lain sebagainya, itu saya melihat, kok kayak seni ukir Jepara gitu ya, dari Jepara, terus pas saya diskusi sama suami, ternyata memang, hasil produk Indonesia itu, furniture dan lain sebagainya, itu patung-patung, baik patung dari batu, ataupun dari kayu, dan furniture yang saya bilang tadi, itu diekspor ke luar negeri, bahkan sampai ke Turki dan lain-lain, jadi sangat diminati, makanya budaya Indonesia itu, kalau dimanfaatkan dengan baik, itu bisa menghasilkan sumber ekonomi yang tinggi, untuk masyarakat, tinggal bagaimana mengelolanya, hubungan dagang dengan luar negerinya, bisa lebih baik lagi. Selanjutnya saya ingin menambahkan lagi, sejarah ini ada konsep ruang dan waktu, konsep ruang dan waktu itu, dia bersifat spasial dan temporal, kalau spasial itu, dia adalah tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, tapi kalau temporal itu artinya waktu, berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa sejarah. Dulu guru sejarah saya bilang, suatu sejarah bisa ditulis secara objektif, minimal 30 tahun setelah selesai, peristiwa tersebut. Contoh, kalau peristiwa G30 SPKI itu sudah 30 tahun lebih kan? Kalau sudah 30 tahun lebih, berarti dia, kalau ditulis itu dia lebih objektif. Karena kalau dia masih 10 tahun, masih 5 tahun, itu belum objektif. Tapi kalau sudah lewat dari 30 tahun, penulisan sejarah itu lebih objektif, karena sumbernya lebih banyak, kemudian peristiwanya sudah terjadi, dan kemungkinan kepentingan-kepentingan politik juga sudah berbeda. Istilah ruang dan waktu ini digunakan dalam dua konteks yang berbeda. Kalau konteks yang pertama menyatakan bahwa konsep ruang dan waktu itu sebatas visi. Dalam sejarah, ruang dan waktu itu tentu saja memiliki ikatan yang sangat erat. Kalau ruang itu merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa. Jadi di mana peristiwa itu adanya? Apakah di Jawa? Apakah di Sulawesi? Atau di mana? Nah, terus waktunya kapan? Sejarah itu harus jelas waktunya kapan. Sehingga penelahan peristiwa sejarah itu selalu berdasarkan dimensi ruang dan waktu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas sumber sejarah. Nah, sumber sejarah ini, kita kan kalau berbicara sejarah itu bukan karangan gitu ya. Bukan ngarang. Peristiwa sejarah itu ada gitu. Dan berdasarkan bukti gitu. Jadi kalau bukan berdasarkan bukti, itu namanya gosip. Jadi kalian kalau misalnya, kan kalau dalam Islam itu dikatakan ketika kita mendengar satu berita, jangan langsung mempercayai. Tapi harus tabayun gitu ya. Kalau kita tidak tabayun, jatuhnya gosip gitu ya. Bahkan fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan tuh. Jadi kalau orang tidak bersalah, terus pola wakilah, gosipnya begini-begini, terus kita percaya dan berdampak pada terhadap si korban gitu kan. Contoh di... Saya baca berita kemarin ya. Jadi ada satu siswa di Eropa. Persisnya saya lupa kemarin itu bacanya di negara mana gitu. Jadi kalau nggak salah di Perancis ya. Jadi ada siswa, dia ini nakal, padahal baru umurnya 13 tahun. Dia ini sangat nakal, suka bolos gitu ya. Terus pokoknya pergaulannya kurang baik lah. Perempuan-puan gitu. Terus, tapi dia kayaknya takut sekali sama ayahnya. Nah suatu ketika ayahnya nanya, kamu kok nggak masuk sekolah gitu. Terus kata dia, karena dia takut dimarahin oleh ayahnya. Iya, guru saya. Itu memamerkan foto-foto Nabi Muhammad. Pokoknya foto kartun yang menjalankan Nabi Muhammad. Terus sehingga beberapa siswa disuruh keluar katanya. Disuruh keluar kelas gitu kan. Disuruh keluar kelas. Nah akhirnya, si ayahnya ini tanpa tabayun, dia langsung upload di media sosial. Bahwa guru kelas anaknya, itu memamerkan foto atau kartun. Kalau di Eropa kan sekarang ini sering banget ya foto atau kartun yang menghina Nabi Muhammad gitu. Nah terus ketika di-share di media sosial, kan kalau udah di-share ke media sosial itu kan dampaknya besar. Siapa saja bisa lihat gitu ya, siapa saja bisa komentar gitu. Nah itu menjadi isu-isu besar. Nah salah satu yang membaca postingan ayahnya ini adalah, kalau orang Barat kan nyebutnya teroris ya. Yang jelas dia siapapun bahkan umat Islam yang abangan, yang awam gitu ya, ketika Nabi-nya, ketika agamanya dicelak, itu kan pasti muncul ini ya, fanatisme agamanya. Nah adalah salah satu orang Muslim yang fanatik gitu ya terhadap Islam, pas dia lihat postingan ayahnya tersebut, akhirnya dia ke sekolah itu, padahal jaraknya jauh. Jauh dari rumahnya gitu ya. Nah kemudian dia ke sekolah itu, dia bayar siswa lain, dia nanya, siapa sih guru yang dimaksud dalam postingan ini gitu kan. Itu ditunjukinlah sama siswanya itu, bapak yang itu katanya. Singkat cerita, si guru itu dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya oleh si orang Muslim yang terprovokasi dengan postingan ayahnya tadi itu. Nah terus akhirnya diselidiki oleh polisi, ya ketahuan lah gitu ya, akhirnya anak itu ngaku gitu ya, bahwa dia berbohong, mengatakan bahwa gurunya itu menampilkan kartun gitu kan. Padahal dia ingin menutupi, kalau dia itu sebetulnya sering bolos di sekolah, dia takut sama ayahnya, takut dimarahin, kalau dia suka bolos di sekolah. Akhirnya dia ngarang cerita gitu. Nah itu peribahasa itu tepat ya. Ya kita itu tidak boleh percaya segala sesuatu itu sebelum tabayun. Jadi kalau kita mendengar satu berita harus tabayun, dan itu terbukti ya, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah itu kan tadi fitnah yang dilakukan oleh anak kecil, usia 13 tahun, dia memfitnah gurunya, dan akhirnya gurunya dipenggal oleh orang lain. Karena sama-sama tidak tabayun itu tadi. Nah dalam sejarah itu tadi harus diverifikasi kebenaran sejarahnya gitu kan. Jadi macam-macam bisa saja dari sumber hidup. Misalnya kita ngomong tentang peristiwa kemerdekaan. Masih ada enggak tuh yang pahlawan-pahlawan yang masih hidup? Atau misalnya berbicara tentang duifungsi abri. Jadi zaman dulu kan ada duifungsi abri. Dufungsi abri ya. Dufungsi abri itu maksudnya abri itu bisa berbisnis juga gitu ya. Selain fungsinya sebagai pertahanan keamanan, dia juga boleh berbisnis. Kalau sekarang kan enggak boleh gitu. Nah ada enggak tokoh-tokoh itu yang masih hidup, yang masih bisa diwawancarai gitu. Pelaku sejarahnya. Itu boleh juga gitu. Nah tetapi kemarin saya ikut webinar yang dilaksanakan oleh Fakultas Adap dan Humaniora. Di Fakultas Adap itu kan ada jurusan sejarah. Jadi banyak profesor-profesor sejarah di Fakultas Adap UIN. Pembicaranya itu Prof. Azumar Diazra, mantan rektor UIN Jakarta. Bagus dia cerita. Jadi menurut beliau, boleh saja kita wawancara seorang pelaku sejarah, tetapi harus diverifikasi dengan sumber sejarah yang lain gitu. Karena kan kalau kita diwawancarain, kadang-kadang itu kan narsisnya itu lebih tinggi. Padahal perannya biasa-biasa aja, tapi seolah-olah perannya itu sangat besar gitu kan. Yaitu narsis tadi. Membanggakan diri sendiri itu kecenderungannya lebih tinggi. Nah makanya harus diverifikasi dengan bukti sejarah yang lain gitu ya. Jangan hanya dari sumber satu sejarah. Nah contoh sumber sejarah misalnya artefak ya. Artefak itu peninggalan buatan manusia gitu ya. Bisa berupa sendok, piring, kendi, tombak, perhiasan gitu kan. Kalau sekarang kita bisa lihat contoh-contoh artefak itu di museum. Jadi barang-barang yang ditemukan itu dikelola, kemudian ditempatkan di museum, dan itu bisa menjadi sumber pelajaran gitu ya bagi siswa-siswa. Kita juga bagus tuh kalau mau berwisata itu tidak hanya berwisata ke tempat yang modern, tapi juga ke museum-museum gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan manusia dari zaman dulu gitu ya. Bahkan mungkin dari zaman batu. Maksudnya pemanfaatan batu-batu sebagai. Dulu kan belum ada pisau, jadi misalnya batu yang lempeng, yang tipis, itu untuk memotong. Kemudian kampak juga bisa dari batu ya. Jadi berkembang gitu ya. Penemuan manusia itu berkembang, kebudayaan manusia itu berkembang, itu bisa kita lihat dari bukti-bukti sejarah. Sekarang sudah lebih mudah, di museum banyak. Kemudian fosil. Fosil itu biasanya sisa makhluk hidup. Bisa hewan, tumbuhan, manusia gitu ya. Ada yang sudah menjadi mineral, sudah jadi batu gitu. Kalau fosil tadi sekalian contohnya misalnya fosil-fosil hewan ya, hewan masa lalu seperti dinosaurus. Lalu tumbuhan, sekarang tuh tumbuhan, coba kalian bayangkan luar biasanya situan Allah itu ya. Misalnya dari kayu, kan kalian tahu ya batang kayu itu, kalau di kampak itu kan dia rapuh gitu ya. Tapi sekarang itu kadang-kadang suka ditemukan, pohon-pohon itu sudah jadi fosil, sudah jadi batu gitu. Dan itu indah sekali ya. Pohon yang sudah memfosil, sudah jadi fosil, itu dia seperti batu, pokoknya bagus banget. Mengkilat, itu kayak batu banget, kayak batu hias gitu. Kemudian, kadang fosil juga bisa terjebak di dalam getah pohon gitu ya. Karena dia, beberapa hewan kecil misalnya dia suka membolongi pohon, terus lama-lama dia terjebak di situ, terus misalnya pohon itu membatu gitu ya, setelah ribuan tahun jadi batu gitu. Terus pas di belah, ada gitu. Bahkan kalau ilmuwan-ilmuwan yang agak tanda kutip sedikit gila gitu, bisa jadi yang sudah mengfosil itu dikeliti, di ekstrak. Kalau kalian suka lihat film-film yang agak berbau ilmiah itu, dia bisa menciptakan makhluk baru misalnya gitu. Yaitu ilmu pengetahuan ya, berkembang. Contoh, kalau ilmu pengetahuan berkembang itu zaman dulu, siapa sih yang terpikir kalau misalnya bisa cloning dari, apa namanya, hanya dari sel, hanya dari rambut gitu ya, bisa menciptakan makhluk hidup yang baru gitu. Nah, bisa jadi dari fosil ini tadi, misalnya ada telur yang terjebak di dalam fosil tumbuhan, kemudian di ekstrak dengan cairan kimia dan lain sebagainya, terus bisa menghidupkan lagi, ya walau alam gitu kan, namanya juga perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi sebagai sumber sejarah, fosil ini bisa bermanfaat untuk mengetahui kondisi waktu, keadaan geografi, sama kondisi tempat pada zaman dahulu gitu ya. Bahkan ada kan satu ilmu yang mempelajari misalnya ketika ditemukan fosil-fosil, terus dikasih cairan tertentu, mungkin orang-orang yang ahli kimia tahu gitu ya. Nah, itu bisa diketahui, oh ini umurnya seribu tahun yang lalu, oh ini umurnya dua ribu tahun yang lalu, itu ada ilmunya gitu. Kemudian bukti tekstual. Kalau tekstual ini bentuknya tulisan ya, bukti tekstual itu bisa, kalau sekarang kan kita kertas, udah zaman modern ini misalnya ada kertas gitu, tapi kalau zaman dulu kan sebelum diciptakan kertas, orang menulis itu di mana saja. Bisa dibatu, bisa di daun lontar, bisa di kulit hewan, bisa di tulang gitu kan, bahkan bisa di apa, misalnya bambu di belah-belah. Kalau kalian lihat film Cina tuh, potongan bambunya itu di belah-belah, terus diikat-ikat gitu ya, terus digulung gitu. Nah itu tulisan dia dulu di situ gitu. Makanya ya sekali-sekali nontonlah film-film yang berlatar sejarah, jadi kita bisa membayangkan dimensi ruang dan waktu di masa lampau gitu ya. Nah, kemudian ilmu sejarah itu kan banyak ya. Misalnya untuk mengetahui bukti tekstual ini, manuskrip, bagaimana mempelajari manuskrip. Manuskrip itu dia tulisan tangan, bukti sejarah berbentuk tulisan tangan, itu ada ilmunya gitu ya, untuk mempelajari manuskrip. Namanya ilmu filologi. Terus keempat, benda, kebendaan. Nah, sumber sejarah berupa benda, ini misalnya berbentuk bangunan, sarkofagus, monumen gitu ya. Nah, apa bedanya antara dengan artefak? Kalau artefak itu kan dia ukurannya kecil dan bisa dipindahkan. Tapi kalau kebendaan yang berupa bangunan, monumen, sarkofagus, itu kan dia sudah, apa ya, karena berat dan besar gitu ya, ya nggak bisa dipindahkan. Kalau dipindahkan dia bisa rusak gitu. Nah, kebendaan ini adalah semua peninggalan sejarah yang pernah dibuat oleh manusia. Kalau di Indonesia misalnya Candi Borobudur, dia bercorak Buddha, kalau Candi Prambanan itu kan bercorak Hindu. Kalau di luar negeri seperti di Mesir mungkin ada piramid ya. Terus, ya macam-macam banyak sekali. Mudah-mudahan kita berkesempatan, murah rejekinya, panjang umurnya, sehat. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa melihat bukti sejarah, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Misalnya siapa tahu nanti sambil haji, umroh, bisa sambil tur ke Turki gitu ya, melihat peninggalan-peninggalan sejarah dan ke negeri yang lain. Mungkin itu ya, sementara. Sebenarnya kalau mau di, apa namanya, sangat panjang, tapi kita babak saja sampai di sini. Nanti ke depan saya minta lebih baik lagi. Jadi, seperti pemakalah yang sekarang nih, saya sudah baca makalahnya dia ada footnote, ada daftar pustaka, ada lampiran prajirisma gitu ya. Terus minimal-minimal sekali itu 10 halaman, lebih banyak lebih bagus. Referensinya ya di atas 7 lah ya. Kalau semakin banyak referensi sejarah, semakin bagus. Dan saran saya, wajib nih sebenarnya, kalau footnote di buku, itu jangan dipindahkan di makalah. Misalnya kalian baca buku Badriyatim, kan buku sejarah Badriyatim itu banyak dikutip. Nah, Badriyatim sendiri kan menulis buku sejarah, biasanya dia kan ada kutipan-kutipan ya, di footnotenya gitu. Nah, kalau kalian tidak membaca, misalnya Badriyatim mengutip dari buku Ira M. Lapidus. Kalau kalian tidak buka buku Ira Lapidus, jangan ditulis di footnote kalian. Tapi kan kalian bacanya buku Badriyatimnya gitu. Jadi ya yang dikutip adalah Badriyatimnya gitu. Mungkin itu terus di Google Classroom, apakah sudah absen? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di 36 ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya minta kita minggu depan dan seterusnya, seperti yang saya bilang tadi, diawali oleh Baca Quran. Kalau tidak mau berulang-ulang, mungkin ada ayat-ayat favorit, bisa diatur. Ayatnya berurutan gitu loh. Terserah Umaliah mau ngaturnya bagaimana. Yang penting ada yang dibaca sebelum kita memulai perkuliahan. Kemudian biasa nanti di handle oleh moderator. Dan saya minta ke depan, jangan terlalu kosong ya. Maksudnya kalau sudah ada penanya satu, langsung berbagi aja gitu. Di antara pemakalah. Jadi nggak nunggu terlalu lama gitu. Nah, kemudian kalau misalnya pemakalah masih merasa kurang yakin dengan jawabannya, bisa ditambahkan. Dilempar ke audiens. Siapa yang ingin menanggapi. Nah, ini jadi diskusi kita lebih hidup. Makanya saya minta makalah itu di-upload di Google Classroom. Lebih bagus lagi misalnya sehari sebelumnya sudah di-upload, jadi teman-teman bisa baca. Teman-teman audiens boleh misalnya baca dari buku lain atau browsing dari tempat lain gitu ya. Sehingga ketika ada teman yang bertanya, terus pemakalah belum dapat jawabannya, bisa dibantu oleh audiens. Terus tugas moderator lainnya, ya mencatat nama penanya, terus di-upload di bagian postingan makalahnya. Jadi nggak tercecer gitu. Kemudian absen, biasanya di awal perkuliahan saya selalu buka absen, jadi nanti begitu tutup Zoom, saya akan capture absennya, kemudian biasanya pesertanya juga sudah saya capture, jadi nanti ketika selesai perkuliahan, saya akan langsung upload. Kan kita diminta untuk melaporkan PJJ ya. Jadi setiap selesai kuliah, ada laporan PJJ, maka absennya jangan telat. Itu saja ya. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ilmu yang kita peroleh berkah dan bermanfaat. Jaga kesehatan. Kalau tidak penting, nggak usah keluar rumah. Mungkin kalian sehat, tetapi kan di rumah kita ada ibu, ada nenek, kurangkali ya. Jadi kita saling menjaga. Mudah-mudahan sehat semua. Biasakan sampai ke rumah itu, semua yang dipakai, itu direndam, terus mandi, jadi bersih, baru ketemu di rumah. Terus linknya selalu ini ya. Saya coba, kemarin itu sudah saya bikin, setiap minggu linknya sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu. 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 Terima kasih.